Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Tonton video ini sampai selesai agar kita Dengan itu beredar juga kaos para pemudik sedang mengenakan kaos bergambar Anies Baswedan yang bertuliskan Anies Baswedan Presiden Indonesia Sontak PSI yang memang selama ini selalu melemparkan komentar pedas untuk Anies langsung berreaksi negatif Acara ini jelas APBD uang masyarakat Tidak elok sekali jika ada dugaan kepentingan ambisi politik Pak Gubernur Anies Jangan sampai mudik gratis yang didanai uang negara dipolitisasi untuk keuntungan sendiri Kata sekretari fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana Seperti dilansir dari redaksi Hobbs ID melalui akun Twitter PSI pada Jumat 29 April Bahkan juru bicara PSI Sikit Widodo menuding Anies Baswedan Telah melakukan kesalahan dalam memenangnya sebagai gumbudun DKI Jakarta Mudik gratis ini menggunakan dana APBD DKI sekitar 13,7 miliar rupiah Kalau digunakan untuk kepentingan pribadi bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan wonang untuk menguntungkan diri sendiri Ujar Sikit Selanjutnya Sikit juga menyebut kalau Anies Baswedan membagikan bingkisan di dalam bus Seperti yang terlihat dalam video yang ia bagikan Sekarang malah beredar video Pak Anies membagi bagian kaosnya kepada para pemudik Dengan menggunakan baju seragam gubernur Namun tudingan Sikit itu dibantah keras oleh salah satu wakil ketua PMI DKI Jakarta Andi Anggar Sutawijaya Ia meminta Sikit untuk meminta maaf secara langsung kepada Anies Baswedan Menurutnya yang dibagikan Anies bukanlah kaos yang dimaksud Tapi paket kesehatan dari PMI DKI Jakarta Pak Sikit, paket yang dibagikan itu adalah paket kesehatan dari PMI DKI Jakarta Sebagai pengurus PMI DKI Jakarta, saya tunggu permintaan maaf bapak secara resmi Terima kasih Pinta Adi Di sisi lain, paket telematika Roy Surya ikut berbicara mengenai hal yang ada Ia menyebut bahwa apa yang ditudingkan PSI tersebut kepada Anies Baswedan adalah hoax Kalau kemarin viral, partai yang terus-menerus memfitnah Mas Anies dengan hoax bagi-bagi kaos Padahal itu isinya paket kesehatan dan sudah diklarifikasi PMI langsung Tulis Roy dalam akun Twitter pribadinya pada Jumat 29 April Bahkan ia menunjukkan sebuah foto para pendukung gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranoma memasang foto saat mengadakan mudik gratis Sekarang muncul bus bertuliskan tujuan Muki di Surakarta Dan ada fotonya Mas Ganjar, itu juga hoax ya Aslinya mudik amjar Tulisnya lagi Meski diketahui PSI bukanlah PDIP yang merupakan partai dari Ganjar Namun mereka diketahui selalu pro dengan apapun yang dilakukan PDIP tanpa kritik Selain itu, sosiolog Musni Umar menanggapi ketua fraksi BDIP DPR DKI Gembang Warsono yang menyebut penggunaan kaos Anies Presiden Dalam acara mudik gratis Pemprov DKI tidak beretika Musni Umar menyinggung soal kelompok relawan Ganjar Pranoma Yang membagikan kaos bertuliskan 2024 Ganjar Presiden Kepada ribuan orang pemudik asal Jaboditabek Mas Gembang dari BDIP sebut bagi-bagi baju kaos Anies Presiden ke pemudik Cerdas tapi tidak beretika Kata Musni Teman Mas Gembang bagi 10.000 baju kaos Ganjar Presiden 2024 Apa beretika? Begitu sambungnya Dilansir dari CNN Indonesia Kelompok relawan Ganjar Pranoma atau GP Mania Membagikan kaos bertuliskan 2024 Ganjar Presiden Kepada ribuan orang pemudik asal Jaboditabek Ketua GP Mania Emmanuel Abenezer mengatakan bahwa pihaknya Mencetak 10.000 kaos Kaos-kaos itu dibagikan untuk mensosialisasikan pencalonan Ganjar kepada para pemudik Ada 10.000 kaos kita bagi-bagi kepada kawan-kawan GP Mania yang pulang kampung Wajib pakai kaos GP Mania dan 2024 Ganjar Presiden Kaos tersebut berwarna hitam dengan gambar wajah Ganjar Serta tulisan GP Mania dan 2024 Ganjar Presiden Ada pun sebelumnya juga ramai disoroti soal sejumlah peserta modi gratis Pemperafrika Ijakarta yang menggunakan kaos Anies Basa dan Presiden Indonesia Dilansir dari Detik News Ketua Fraksi PDIP DPR DDKI Jakarta Gembang Warasono menganggap Tindakan itu cerdas namun tidak memiliki etika Kaos Anies untuk Presiden dipakai pemudik saat program mudik gratis PSI pun meradang Beredar di media sosial pemberitaan mengenai sejumlah pemudik mengenakan kaos bertuliskan Anies untuk Presiden saat acara pemberangkatan mudik gratis di terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur Hal ini pun lantas menuai kecaman dari banyak pihak termasuk PSI Sekretaris Fraksi PSI DPR DDKI Jakarta William Aditya Sarana menyesalkan terjadinya hal ini Ia menilai hal tersebut tidak patut karena acara ini merupakan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Karena itu tidak sepatutnya agenda yang menggunakan APBD malah dibalut dengan nuansa politik Acara ini jelas APBD uang masyarakat Tidak elok sekali jika ada dugaan kepentingan ambisi politik Pak Gubernur Anies Jangan sampai mudik gratis ini yang didanai uang negara dipolitisasi untuk keuntungan sendiri Ujar William pada hari Kamis 28 April Apalagi kata William bukan pertama kali ada kasus serupa saat acara pemerintah Sebelum ini ada relawan Anies yang menjual kaos bertuliskan sama dalam acara soft launching Jakarta International Stadium Kemarin itu ditemukan juga penjualan kaos kampanye Pak Anies di CIS Ini lama-lama bisa jadi kebiasaan jika tidak ditegur Dari skala kecil jadi besar dan bisa melanggar hukum Dia juga menyarankan agar Anies memaksimalkan kinerja ke hal-hal yang penting Untuk menuntaskan janji kampanyenya di beberapa bulan terakhir masa jabatannya Pak Anies sebaiknya fokus menuntaskan janji kampanye di sisa masa jabatan ini Apalagi beberapa kali Pak Anies tidak hadir dalam rapat paripurna DPRD Yang seharusnya lebih jadi prioritas Tahun dulu ambisi untuk kepentingan politik pribadi, fokus kerja sampai Oktober Begitu pungkasnya Lalu bagaimanakah tanggapan dari masyarakat? Inilah tanggapan keras pengurus PMI Jakarta Jurubicara DPP PSI, Sigit Widodo melakukan blunder dengan cara memfitnah Gubernur Gai Jakarta Anies Masudan Membagikan kaos bertuliskan Anies Presiden kepada pesertamu di gratis Sekarang malah beredar video Pak Anies membagi-bagikan kaosnya kepada para pemudik Dengan menggunakan baju seragam gubernur Tuduh Sigit di akun Twitternya Itu kegiatan Pemprov DKI Jakarta yang menggunakan uang rakyat 13,7 miliar rupiah dana APBD Mungkin Pak Anies atau relawannya bisa klarifikasi Fitnah Sigit ini pun langsung ditanggapi oleh akun Ed Andi Anggar Pak Sigit, paket yang dibagikan itu adalah paket kesehatan dari PMI DKI Jakarta Dari PMI Jak Tim dan juga IFRC Sebagai pengurus PMI DKI Jakarta saya tunggu permintaan maaf bapak secara resmi Begitu terima kasih Ujar Andi Anggar Saya tunggu permintaan maaf pak Sigit karena tweet bapak sangat melukai nilai-nilai kemenusiaan Ulang Andi menanti tanggapan Sigit yang tiba-tiba membiso Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!